Halo Melody Rody Friends, selamat datang di teman-teman Kita ketemu lagi sama Rosie di depan Mom's Home Cooking Restoran located in the 6th Florida Street in the Woonsocket, Rhode Island Mom's Home Cooking Restoran ini menyediakan authentic low tire restaurant disitu ditulisnya take out karena semenjak covid atau semenjak pandemic itu kebanyakan servicenya take out gak bisa dining in service di luar ada sedia bench juga ada pop up satu table lengkap dengan tiga kursi untuk bisa duduk-duduk santai dan makan nah di sebelahnya ini ada market kayak grocery store kayak mini market aku juga belum pernah ke mini market ini I would like to go there sometime makanannya enak banget dan ini asli dibuat oleh yang punyanya ini dia keadaan atau tempat makan di dalam dining innya ada satu TV dengan hiasan yang begitu bagus terus jadi ini langgananku kalau aku khususnya kalau aku buat makan siang di sekolah di kerjaan dan begitu aku dapat makanannya udah langsung aku taruh di container jadi sekitar lima hari gitu jadi setiap hari udah tinggal check out ready to go jadi disini di dalam restoran ini ada dua table oh ada tiga table yang yang dua table ini ada empat seat dan lalu yang satu ada dua seat ya yang dua ada empat seat lumayan gede juga di tengah tangannya ada condiment jadi dimasak ini oleh suami istri yang asli dari Lao makanannya enak authentic berasa kayak bener-bener dirumahan sesuai dengan namanya mom homes cooking wuh ada sedikit kayak a waterfall dapurnya pas ada di belakang kasir jadi di run restoran ini di run oleh suami istri moms home cooking Lao dan Thai restaurant di atas itu ada kayak penyembahannya jadi hari ini aku tuh ordernya gak makan di tempat jadi aku pulang kerja lalu order dan buat check out jadi itu buat kerja aku packing in the container di depan tersedia lapangan disediakan tempat parkir mungkin cukup untuk sekitar empat mobil not too big not too big but this not too bad ini lapangan tempat parkirnya lumayan muat satu dua tiga empat lima nah mungkin enam mobil not too big but jadi lokasi dari mom home cooking restaurant ini deket tempat aku kerja makanya aku suka order sini on the way home jadi mampir dulu nah disini ada M&L Mini Mart Lottery ATM Deli Tobacco grocery hari ini aku beli seafood runpin noodle itu yang sebelah kiri aduh udangnya menggiurkan dan cuminya itu juga asli cumi jadi bukan imitation cumi bukan imitation udangnya crabnya juga ini bener-bener asli authentic lalu aku order spicy eggplant tofu you get that eggplantnya tofunya itu tofunya digoreng dulu baru dimasak lengkap dengan bumbunya lalu yang disebelah kanannya terakhir roast duck sweet and sour ada tomatnya eh pokoknya enak banget deh rostaknya juga merasa bener bebek tanggangnya itu rostak pakai bawang bombay paper carrot tomatoes lalu ada chunk dari pineapple dari nanas untuk spicy si eggplant aku pakai tofu sama juga bermacam-macam sayuran ada juga bambu 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 shoot tofu nya enak bumbunya merah berasa gitu loh nikmatin pokoknya dan inilah dia drunken noodle drunken noodle drunken noodle ini bukannya bikin mabok ya it's not kind of wine it's not kind of wine or what tapi kayak flat noodle itu kayak kue chow cuma ini rancis dengan bumbu ala thai atau lau nah itu udah termasuk nasi putih ya jadi aku udah dapat 2 bungkus nasi putih untuk pelengkap dari sweet and sour dan spicy tapi kalau kue chow itu nggak dikasih nasi lagi karena itu udah carbohydrate nah ini untuk ekstra aku beli hot oil racikan dari ibu itu yang bikin yang punya the owners enak banget satu botolnya itu 6 dolar poin 20 cent rasanya nikmat banget deh dan itu cukup cepet abis loh restoran ini tutup setiap hari selasa jadi hari selasa yang punya itu mempersiapkan bikin hot oil cepet abis jadi aku buru-buru mesti get my stuff lalu hari ini aku abis totalnya itu 59 dolar 11 cent sweet and sour roast duck harganya 15 dolar 49 cent lalu spicy and clam aku pilih yang tofu itu harganya 11 dolar poin 35 cent dan drunken noodle itu bahasa sononya pad kemau seafood harganya 15 dolar 49 cent lalu express item itu adalah dua buah hot oil yang aku beli dua harganya 12 dolar 39 cent satunya 6 dolar poin 20 cent dengan teks total yang aku spend hari ini di mom's home cooking yaitu 59 dolar sebelasan ini loh menu nya jadi bermacam-macam noodles dan drunken noodles itu kita bisa pilihan bisa beef chicken crispy chicken seafood atau pilihan yang kita mau ada dessertnya juga mango sticky rice fried ice cream lalu kalau mau beli nasi putih aja itu ada juga mereka charge untuk yang small 5 dolar dan yang besar 7 dolar kadang-kadang gak sempet masaknya lalu mereka sedia bubati juga bermacam-macam rasa minggo taro honeydew watermelon salad red bean green tea Thai iced coffee coconut juice lokasinya ada di 6 Florida Street 6 Florida Street Monsacet, Rhode Island lalu ini loh menu utamanya appetizer soups salad curry fried rice fried rice nya enak aku biasanya itu order poe di sini untuk soup poe nya itu just right gak terlalu berminyak pokoknya enak deh persis banget kayak baso jadi makananku udah aku pindahin ke piring udah siap disantap nikmat banget deh pokoknya i'm ready to eat inilah supper ku makan malamku bersama dilengkapi dengan air kelapa makan malam ini dari the home the mom home cooking di Wonsacet, Rhode Island bon appetit everyone nah makanan yang aku beli dari mom's home cooking ini sudah aku masukkan ke kontainer 5 kontainer 5 kontainer itu buat hari Senin sampai hari Jumat aku gak bosen lu makan ini enak sih soalnya cobain deh halo hello dear friends so if you're in in Wonsacet stop by at the mom's home cooking thank you for being with me thank you for watching you take care god bless bye 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 bye